masih bersama kita dua bocah gemblong di pelosok deso nah kita ini masih mengawal kasus vina jirebon gak habis-habis fikir saya ini kenapa lah ini gak selesai-selesai ya kasus vina jirebon bahkan kemarin peki setiawan ini kan harusnya menjalani sidang pra-peradilan tanggal 24 kemarin nah sayangnya dari penyidik polda jawa barat malah tidak hadir ya akhirnya ya ditundalah ya sampai nanti tanggal 1 Juli nah kira-kira nih guys kenapa dari polda ini gak hadir alasannya kenapa silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar kalau masnya ini kenapa ini bisa gak hadir loh saya terang-terangan saya tidak respect dari kabar tersebut ya karena ya seorang penegak hukum itu harusnya bisa menjadi taulat dan pra-peradilan yang memang sudah disepakati yang sudah dimuat juga dalam undang-undang tapi ketika pada hari hanya malah justru tidak konsisten ya akhirnya saya itu yang saya pikir kasihan ini yang menjadi tahanan sementara ini ya mas Pegi setiawan ini karena nanti kalau kasusnya ini berlarut-larut dia ya gak bisa melakukan aktivitas dengan segera gitu belum tentu juga karena bahwa dia itu bersalah gitu kemarin kita kan juga melihat ya polda ini di wawancara katanya sudah siap gitu ya tetapi pas hari ha dipanggil lah kok gak ada gitu ini juga kan menjadi sorotan masyarakat ya terus kemudian kalau memang keberatan ya harusnya di awal itu udah gak usah ada pra-peradilan harusnya kayak gitu pengadilan inti gitu udah iya udah dibelain mereka yang bekerja ya pada libur pada menyempatkan waktu untuk bisa menyaksikan juga mungkin yang bersangkutan sendiri juga sudah mempersiapkan mental dan bukti-buktinya gitu mungkin pada saat mau pra-peradilan itu buat orang-orang terkait yang memiliki kepentingan sempat gak bisa tidur saya rasa ya iya pasti terus gagal gitu aja aduh pemirsa kecewa ya pastinya nah ngomongin soal Pegi Setiawan nih katanya akan diadakan sebuah rekonstruksi nih kejadian di waktu 8 tahun silam gitu kira-kira pendapat kalian gimana nih guys dengan adanya itu silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar itu ungkapan dari kuasa hukum dari Pegi Setiawan sendiri saya juga pernah mendengar beritanya ya katanya beliau ini merasa keberatan jika mereka adegan atau rekonstruksi atas peristiwa tersebut itu dilaksanakan nah ini saya gak habis pikir juga kalau rekonstruksi itu kan berlaku hanya untuk orang-orang yang memang sudah difonis bersalah iya kan nah ini bukti-buktinya aja belum jelas video juga gak ada sidik jari yang berada pada si korban juga gak ada kan titik terangnya itu masih belum ada semuanya gitu hanya baru sebatas saksi-saksi juga mengingat saksi sejauh ini itu kamu kan mudah direkayasa dengan uang benar bahkan dengan saksi-saksi yang bermunculan itu malah justru semakin membuat kabur fakta dari kasus ini fakta yang sebenarnya malah jadi justru semakin buram ya karena banyaknya saksi-saksi ini gak tau lah mereka ini apa saksi bayaran apa bayangan nah ngomongin soal saksi nih guys dari tim fakta gitu ya tim pencari fakta itu kan katanya mengidentifikasi kalau dalam kasus FINA ini terindikasi sebuah penyuapan entah penyuapan saksi atau segala macam nah menurut kalian nih guys pendapat kalian apa nih silahkan tulis di kolom komentar masnya gimana nih saya masalah saksi itu bukan tidak mementingkan dalam pendapat saya itu saya lebih ke bukti yang real yang nyata aja kalau namanya manusia itu kan labil mudah sekali dipengaruhi apalagi juga saya rasa banyak sekali mereka yang lemah dengan yang namanya materi swap menyuap itu tadi ya makanya sebetulnya juga mengamati semuanya kok saksi-saksi menghilang begitu saja seperti Aeb ya terus kemudian seperti Mel-Mel seperti siapa ini tidak nampak lagi Sudirman ini kemana ini udah lama juga tidak muncul di medsos ya tapi ya apapun itu karena itu jauh dari pengetahuan saya cuma saya bertanya-tanya aja dalam hati ini para saksi ini pada kemana terus saksi-saksi yang kayaknya nggak beres ini kira-kira ini diusut apa enggak gitu kan kita juga nunggu-nunggu juga tapi saya kalau melihat itu semuanya hanya berfokus pada Pegi Setiawan bahkan malah yang diungkit-ungkit itu adalah ayahnya Pegini karena dia kan memiliki identitas ganda itu yang dipermasalahkan itu saya rasa malah justru itu yang nomor berapa yang dikepentingkan ini kan baru muncul kabar-kabar itu setelah beliau ini diadakan pemeriksaan saya rasa ini nggak nyambung lah kalau itu yang digembur-gemburkan ini kaitannya kan dengan dia itu katanya mau nikah di luar pengetahuan istri tertua ini aduh aneh kata saya juga itu kan urusannya Dukcapil kan kalau memang ada duplikat identitas mungkin kalau dari ada identitas ganda itu dipergunakan untuk satu tindak pidana mungkin bisa saja tapi kan ini semuanya belum terbukti kenapa harus diperbesar-besarkan gitu bahkan kan katanya KTP-nya cuma satu tetapi punya dua kakan gitu tapi ya di luar itu kita wawlahu alam kalau masalah surat menyurat itu masalah dari Dukcapil itu saya pikir juga sudah ada diatur dalam undang-undangnya sendiri gitu jadi kalau dikaitkan dengan kasus dari Pegi Setiawan ini saya rasa kayaknya nggak nyambung banget kayaknya sih ini ya jadi ibaratnya cuman mengecoh mungkin ya sengaja mengalihkan perhatian gitu justru saya malah lucu itu kemarin satu Pegi Setiawan diminta untuk rekonstruksi ulang kejadian APD amat bukti-buktinya belum kuat gitu makanya saya bilang lucu lah ini terus kemudian yang berikutnya kemarin pada saat pra-peradilan seorang penegak hukum malah nggak datang kalau memang keberatan untuk diselenggarakan dari awal lah kayak gitu ya jadi nggak ini membingungkan semua orang ini kemana kok nggak konsisten sekali kayak gitu kasus sebesar ini malah justru kayak sinetron gitu ya dramanya luar biasa sekali ini juga saya rasa kepercayaan juga semakin tipis kalau saya melihat ini dari para komentar-komentar para netizen ini disitu aduh bisa lihat sendiri ya atas peristiwa tersebut kemarin di tanggal 24 ini nggak batal untuk diselenggarakan ya betul saya miris melihat komentar para netizen ini mirisnya ya aduh sampai segini tipis kah kepercayaannya sudah gitu bahkan kemarin kan ketika yang menghadiri sidang pra-peradilan Peggy Setiawan itu kan di luar itu bikin seperti apa ya banner untuk petisi-petisi untuk membebaskan Peggy gitu ya segitu antusiasnya gitu warga Indonesia banyak sekali kemarin yang diminta untuk tanda tangan yang setuju ya dari warga Cirebon ya belum lagi dari yang demo-demo para mahasiswa dari fakultas hukum ya ini ini memang saya pikir nggak bisa dianggap remeh walaupun mungkin untuk sebagian orang memandang bahwa ini kasus kecil gitu tapi ini menjadi sorotan se-Indonesia semoga sedang Peggy Setiawan ini berjalan dengan lancar ya nanti tanggal 1 Juli gitu untuk sedang pra-peradilannya semoga nggak ada yang nggak hadir-hadir lagi lah ya terima kasih buat teman-teman yang sudah mengikuti rumpi kita kali ini jangan lupa like, komen, share dan subscribe terima kasih selamat menikmati